Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan perkulian kita, mata kuliah sanitary landfill Kali ini kita akan berdiskusi terkait produksi biogas pada landfill Namun lebih fokus pada perhitungannya Kita lanjutkan Pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menghitung produksi gas yang ada dalam sanitary landfill Mengacu ke kontrak sebetulnya pertemuan 10 Gas collection and planting, monitoring wells Namun pada pertemuan ini kita fokuskan pada produksi biogasnya Produksi biogas itu sendiri pada umumnya jumlah gas metan yang terkandung dalam biogas secara keseluruhan itu Antara 40-60% Sedangkan jika di total ya, jumlah total gas metan dan karbon dioksida Itu bisa mencapai 90-99% Tergantung dari kualitas sampahnya sehingga Dan umur dari landfillnya sehingga nanti jumlah gas metannya pun akan beragam Nah kemudian gas sisanya 1-10% itu ada nitrogen, H2S, H2O, dan CH3SH Ada beberapa faktor yang mengaruhi dekomposisi sampah Yang pada akhirnya akan menghasilkan gas metan itu tentu saja diantaranya temperatur Kemudian kelembaban Ketika kelembaban tinggi maka mikroorganisme pun akan meningkat laju dekomposisinya Kemudian pH Terlalu asam atau terlalu basah tentu akan mengaruhi dekomposisi dari sampah yang ada di landfill Kemudian nutrisi yang terkandung dari sampah dan tentu saja densitas Ketika terlalu padat ataupun terlalu longgar seperti itu Tentu akan mengaruhi kualitas dari proses dekomposisinya Sehingga nanti gas metan yang dihasilkan pun akan beragam Nanti bisa kalian cari tahu lebih dalam Kemudian untuk perhitungannya Hari ini saya lebih fokus ke perhitungan Nah untuk menghitung timbulan gas dari suatu lahan uruk Suatu landfill, suatu sanitary landfill Dapat menggunakan persamaan dari Otabasaran Ini seorang peneliti ya Ini saya lupa tahunnya, tahun berapa beliau mengeluarkan persamaan ini Persamaannya adalah CC sama dengan CT dikali 0,014T ditambah 0,28 Ini merupakan suatu koefisien dan konstanta Nah CC itu sendiri adalah biogas yang dihasilkan dari konversi C organik Dengan satuan kilogram gas per ton sampah Sedangkan CT adalah karbon organik yang ada di dalam sampah Sehingga satuannya adalah kilogram kering per ton sampah Dan T adalah suhu rata-rata Ini biasanya 26 derajat Celcius Ini tergantung kasusnya ya Biasanya suhunya berbeda-beda Nah ada contoh Oh belum Kemudian ada perhitungan selanjutnya Kita juga perlu mengetahui prediksi gas Pada tahun kesekian ya, tahun ke-T Menggunakan persamaan first order decay Atau persamaan order pertama Maksudnya adalah GT sama dengan CC dikali 10 pangkat min KT GT adalah jumlah biogas Yang dihasilkan pada tahun ke-T Dengan satuan kilogram gas per ton kering sampah CC adalah jumlah biogas yang dihasilkan saat ini Kilogram gas per ton kering sampah T adalah waktu dalam tahun Dan K adalah koefisien reaksi pengurayan karbon organik By default biasanya 0,03 per tahun Satuannya per tahun ya Jadi ini kan order pertama Mungkin pernah ingat di mata kuliah Dahulu kimia dasar Ataupun mungkin Fisika Nah ada ketentuan ya Bila diketahui rumus kimia sampah Misal terdapat info Berat jenis CO2 1,981 kg per meter kubik Dan berat jenis CH4 Sama dengan 0,719 kg per meter kubik Maka volume biogas dalam meter kubik dapat dihitung Jadi ini maksudnya volume biogas Per jenis gasnya ya Apakah kita ingin mengetahui CO2nya Atau kita ingin mengetahui CH4nya Dengan adanya rumus kimia ini Dan densitasnya Kita bisa menghitung volume masing-masing Nah ini terdapat contoh soal Ini saya hanya memberi satu contoh soal ya kalian Silahkan cari satu contoh soal yang lain Kemudian kalian kerjakan Nanti kalian coba tuliskan ya Di kolom komentar Bagaimana bentuk soalnya gitu Jadi bagaimana bentuk soalnya Dan bagaimana step by step pengerjaannya Ya tidak perlu ditulis semua secara detail Tapi yang penting Kalian menemukan soal lain Dan kalian menemukan jawabannya seperti apa Nah ini ada sebuah lahan uruk sampah Kota berumur 5 tahun Kapasitas sampah yang masuk adalah 50 ton per hari Dan tidak mengalami kenaikan selama operasi Jadi ya katakanlah hanya Steady ya jumlahnya seperti itu Nah suhu rata-rata di daerah tersebut Adalah 26 derajat celcius Kabur organik dari sampah adalah 20% berat kering Dan kadar air sampah sebesar 60% Yang ditanyakan adalah Hitung jumlah biogas pada tahun ke-10 Tahap yang pertama adalah Menentukan nilai CT CT adalah kilogram karbon organik Dalam sampah Per ton kering sampah Kita sudah mengetahui ya Kadar airnya 60% Berat kering sampah 40% Sehingga jika kita ingin mengetahui Berat kering sampah Dalam kilogram Kita kali saja 40% ini Dikali tadi 50 ton atau 50.000 kg sampah Kita terdapatkan 20.000 kg sampah Nah kadar organiknya berarti 20% ya 0,2 dikali 20.000 kg Sama dengan 4.000 kg Nah yang namanya CT ini Satuannya kita lihat lagi Kilogram karbon organik dalam sampah Per ton kering sampah Sehingga kita perlu membagi Kadar organik Karbon organik Dibagi dengan Total kilogram kering sampah Sehingga didapatkan 4.000 Kita tulis ya 4.000 kg karbon organik Dibagi 20.000 kg sampah kering Didapatkan 0,2 kg Karbon organik per kilogram Sampah kering Nah ini satuan yang dibawahnya adalah Kilogram sampah kering Karena kita By default menggunakan ton Kita ubah Satuannya menjadi 200 kg karbon organik Per ton Sampah kering Diubah satuannya menjadi Kilogram per ton Nah coba Bisa gak Membagi ini Berubah menjadi Per ton itu seperti apa Nah kemudian Kita masukkan ke rumus yang tadi Rumus CC CC sama dengan CT Dikali 0,014 Dikali T Ditambah 0,28 CT nya kita dapatkan 200 Kemudian T nya kita miliki 26 Kita kalikan Perkalian biasa ya Kita dapatkan 128,8 Kilogram biogas Per ton kering Sampah Kita sudah dapat nih Hasil Biogasnya Selama Di tahun tersebut Karena kan Kita satuannya tadi Tahun ya Jadi di tahun tersebut Kurang lebih sebanyak itu Nanti coba dicek lagi ya Pertahun Atau per apa Sehingga saya Pertahun Nah kemudian ini Berat jenisnya CO2 Didapatkan seperti ini Dan CH4 Sebesar ini Nah persamaan berikut Kita dapat menghitung Biogas yang dihasilkan Pada tahun ke 10 Rumus yang GT ya GT sama dengan CC Dikali 10 Pangkat Min KT CC nya ini 128,8 Dikali 10 Pangkat Min KT K nya by default ya 0,03 T nya ini Adalah 10 Tahun Jadi dikali 10 Nah kita dapatkan Ternyata pada tahun ke 10 Kita dapatkan biogas 64,35 Kilogram Biogas Per ton Kering Sampah Berapa banyak tuh Coba kita lihat Analisis Oke Kalau kita ingin mengetahui Berapa jumlah CH4 dan CO2 nya Kita buat Asumsi terlebih dahulu Karena tidak ada komposisi ya Misalkan asumsinya CH4 banding CO2 1 banding 1 Maka masing-masing 50% Sehingga volume CO2 Adalah setengah Dikali 64,35 Dibagi 1,978 Sama dengan 16,27 Meter Kubik Nah ini Angka ini dari mana Coba Ini 4,35 Itu yang tadi ya Nah 1,978 Itu adalah Si densitasnya Kemudian ini 4,35 Juga tadi Yang total Ini dibagi Densitas CH4 Didapatkan Sekian meter kubik Nah sehingga Kalau ditanya total Volume biogasnya ya CO2 dan CH4 nya Adalah 65,32 Meter kubik Ton Kering sampah Seperti itu ya Kalau misalnya ditanyakan Biogas secara umum Kita menghitungnya CO2 dan CH4 Jika menggunakan Rumus tabasaran Tergantung Nanti kalian mungkin Menemukan perhitungan lain Di Skripsi Ataupun Penelitian lain Ternyata Menggunakan metode yang berbeda Dan yang dihitung pun Mungkin bukan CO2 Atau mungkin Hanya CH4 Nah itu Yang penting Dicantumkan saja Dalam metode Perhitungannya Sudah materinya Singkat ya Ini referensinya Ya dari sini sih Saya mendapatkan soalnya Nah Untuk selanjutnya Selain tugas yang tadi ya Mencari tahu tentang Jenis contoh soal yang lain Dan cara pengerjaannya Saya mau Memberikan tugas lain juga Namun ini lebih lama tugasnya Yaitu adalah Perhitungan gas rumah kaca Jadi sekarang ini Bukan hanya biogas Yang diperhatikan Tapi gas rumah kaca Apa saja sebetulnya Gas rumah kaca Nah kalian coba cari tahu ya Nah itu biasanya Disorot juga Dari landfill Nah jadi coba Kalian cari tahu Cara perhitungan gas rumah kaca Yang dihasilkan Dari suatu landfill Buat dalam bentuk powerpoint Berikan teorinya Seperti apa Dan contoh soal Beserta jawabannya Nah setiap orang Mohon contoh soalnya Harus berbeda Deadline-nya Besok ya Pukul 23.59 Itu jadi ada dua tugas Satu Ini ya Tugas-tugas rumah kaca ini Yang kedua adalah Contoh soal yang tadi Terima kasih atas perhatiannya Jika ada yang didiskusikan Mesti disampaikan Melalui google classroom Terima kasih Saya akhiri Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya